Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Nah video kali ini kita akan Ngerjakan frame modern metal ya Nah ini frame yang paling Susah, yang paling dihindari Tukang paset, kenapa? Karena banyak siku nya Kita kerjakan nanti, saksikan terus Semoga bermanfaat, salam sukses Ya teman-teman frame model gini Memang kadang kelihatan gampang ya Tapi sebetulnya ini susah Karena apa? Disini ada banyak siku Ini kan siku ya Siku lancip, siku lancip Jadi teman-teman harus Benar-benar hati-hati Karena kalau sikunya ini kurang Atau kurang Apa namanya Tidak menyiku atau agak lonjong dikit Itu kebanyakan bolong Nah cara ngerjainya seperti apa? Yang kita kerjainya nanti adalah Ujungnya dulu nih teman-teman yang penting Ya yang penting ujungnya dulu Kita pasit Baru nanti setelah itu baru bawahnya Langsung saja kita kerjakan Oke Seperti biasa sebelum kita Apa namanya Pasit ya Kita bikin mal dan patrun Kebetulan ini Untuk lensa jenis Kriptok ya Atau double focus Jadi harus teman-teman tahu Seperti biasa Double focus adalah Bagi 2 Dikurangin 2 mili ya Untuk jarak segmen bacanya Seperti itu Kita langsung gambar saja Sebelah kanan dulu teman-teman ya Oke Sebelah kanan Kita gambar langsung Ini jauhnya normal teman-teman ya Jadi lebih mudah Kalau jauhnya ada isi atau minus atau plus Itu biasanya agak susah Karena dia menemukan titik pd ya Ini hanya pd baca saja Jadi kita perkirakan Nah Cara gambarnya teman-teman Ujungnya itu harus dipasin ujung ini Itu harus sikunya dipasin teman-teman Itu yang penting dulu Ujungnya yang siku ya Yang harus diutamakan Ujung yang siku Oke Kita tiup Kita tiup Supaya Nempel ya gambarnya Karena kalau Lensa gini Biasanya susah nempel Jadi kita agak ditiup-dikit Tentunya Supaya nempel gambarnya Oke Kita kasih tanda Supaya kanan kirinya Tidak kebalik Kita kasih tanda Ini sebelah kanan Ya Ini sebelah kanan Kita gambar Setelah itu sebelah kiri ya Kita gambar juga Sebelah kiri Oke Kita samakan teman-teman Ujungnya Supaya nanti tidak Tinggi segnya Segmentnya tidak berbeda ya Jadi kita samakan dulu Seperti ini Yang penting Segment depan Teman-teman Kalau segmen belakang Itu tidak terlalu Ngaruk ya Yang penting segmen depannya Sama atas itu sama Jadi harus diperhatikan Untuk Lensa double focus Atau kriptok ya Oke Seperti ini Kita gambar lagi teman-teman Seperti tadi Ujung yang penting Ujung dulu Wah speedolnya Sudah mulai tidak Atat ini Tidak nyata ini Speedolnya Sudah Terlalu pelan Masih tiapkan ya Kita sambil Tiup Teman-teman Kolang-kolang Saja Oke Kita coba Apakah sama ya Oke Apakah tinggi segnya Sama Oke Sama persis Langsung saja Kita proses potong Dan pasetnya Supaya nanti Sikunya ngepas ya Oke Ya teman-teman Langsung saja Kita proses pasetnya ya Ini sebelah kanan Seperti tadi Kita ikutin garisnya dulu Tapi jangan terlalu Ditekan di bagian Ujungnya ya Oke Ikutin saja Harusnya teman-teman Tapi pas di bagian Ujung yang lancip Atau yang sikunya Jangan Terlalu ditekan ya Seperti ini Pelang-pelang Pelang-pelang saja Kalau bagian bawah Agak ditekan Gak masalah Ya Ini kan sudah bentuk ya Sudah bentuk Modelnya Baru kita proses Ke bevelnya Sama seperti tadi Waktu proses bevel Jangan terlalu Ditekan di bagian Ujung sikunya Ikutin alur saja Oke Seperti ini Kita ikutin alurnya Kita ikutin saja Alurnya teman-teman Yang terlalu Di depan Lalu terasanya ya Jadi supaya Nanti tidak terlalu siku Kalau terlalu siku Nanti biasanya Bolong ya Ditekan saja Sesuai gambar Oke Kita coba Nah Seperti ini Teman-teman Bagian sikunya Tidak Bolong Sama sekali Dan pas kebetulan Langsung Rapat Tinggal Ngebaut saja ya Oke Salam Mantap Ya teman-teman Ini hasil dari Pasetan tadi ya Yang banyak siku Nih Liatin teman-teman Tidak ada bolong Dan tidak ada celah ya Ini rapat Ini rapat Ini rapat Dan ini pun juga rapat Ini model kriptok Teman-teman Dapat fokus Yang penting teman-teman Kuncinya Kalau untuk model Banyak siku seperti ini Itu adalah Waktu mengemal Atau menggambar Patron Kalau waktu Menggambar patronnya Tepat Insya Allah Pasti akan Bagus hasilnya Oke Terima kasih Sudah menyaksikan Semoga bermanfaat Salam sukses Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Malta